Halo Assalamualaikum, saya tahu di channel saya sering banget bahas TWS earphone ya dan saya perhatikan masih banyak yang komen minta wired atau earphone berkabel alasannya yang paling banyak muncul kepenuhkan adalah dua yang pertama adalah soal delay, yang kedua adalah soal kualitas audio saya setuju sih, memang TWS earphone ini kelebihannya adalah di saat di perjalanan jadi lebih nyaman digunakan, tanpa kabel, nggak ribet kalau misalkan lagi mau berdiri dari kereta yang misalkan ini saya pakai ya mau pergi ke WC, nggak ribet kabelnya mau pergi turun dari kereta, mau sudah sampai di stasiun tujuan juga nggak ribet harus merhatiin kabelnya ada di mana sekarang itu adalah salah satu kelebihan dari TWS earphone tapi memang untuk kalau penggunaan di dalam rumah misalkan earphone berkabel ini juga punya kelebihan misalkan kamu pengen tiba-tiba dengerin sesuatu atau nonton sesuatu yang nggak kamu pengen orang lain denger, yang kamu sholkin udah tuh langsung mati suaranya dan langsung pindah ke earphone beda dengan TWS earphone di mana kamu harus mengkoneksinya dulu walaupun sekarang koneksinya juga udah tergolong cepat ya oke, nah dari itu saya sudah beli 5 buah earphone berkabel dan karena di channel ini banyak yang minta yang murmur-murmur aja semuanya harganya masih 5 digit alias nggak ada yang mencapai 100 ribu rupiah ya oh iya, walaupun sebetulnya mungkin ada beberapa teman di sana juga yang handphonenya sudah nggak punya jack audio 39 meter nanti ada sebuah yang pakai USB Type-C ya untuk colokannya jadi tenang aja, minimal akan tetap ada satu earphone yang bisa teman-teman gunakan setelah nonton video ini ya kebetulan juga smartphone yang saya pakai buat ngetes kualitas suara dari earphone ini adalah Huawei P30 Pro yang juga nggak punya jack audio 39 meter untuk saat ini saya pakai colokan atau sambungan adapter yaitu yang Fension untuk earphone-earphone yang masih pakai jack audio 39 meter nah, earphone yang saya pilih ini beberapa dari brand yang mungkin sudah familiar di coping teman-teman karena merupakan brand aksesoris handphone ya yang pertama misalkan dari Havid ya ini Havid E48P harganya 55.500 rupiah saja dan kalau kamu lihat kemasannya kardus dengan sisi depan transparan tipenya tertutup saja in-air monitor ya alias in-air earphone seperti ini dan dapat dua pasang eartips beda ukuran ya dalam paketan jualannya untuk build quality-nya ini terasa plastiki banget benar-benar terasa plastiki banget kalau kamu pernah beli yang apa ya school candy, yang candy-candy gitu itu mirip-mirip kayak gitu plastiknya terasa sangat jenerik kalau nggak mau dibilang murahan kemudian ada microphone-nya dengan sebuah tombol multifungsi ya bisa buat angka telepon atau play pause kalau untuk musik kemudian kabelnya juga cipo banget terasa cukup mengkhawatirkan terutama di bagian ini sambungan ke jack-nya ini kalau sering-sering ketekuk sangat riskan untuk patah atau putus jadi pastikan ini kamu jaga dengan baik atau kalau perlu kamu seletipin dulu ya di awal pembelian nah kemudian untuk sound-nya ini bass-nya enak tergolong punchy meski agak deep kemudian untuk mid vokalnya sedikit terasa mundur juga tapi masih enjoyable kemudian untuk treble-nya cukupan aja nggak ngesering-ngesering amat akustikan masih oke kemudian untuk virtualisasinya suaranya kanan-kiri-kanan-kiri terasa masih oke juga walaupun sound staging-nya agak sempit dan juga separasinya terasa biasa saja karena ini murah suaranya menurut saya ya masih bottom money cukup puah lah ya buat harganya nggak ada kerasa murah-murahnya padahal ini hanya 55.500 rupiah sebetulnya skornya kalau nggak lihat harga harusnya sih paling mentok di 7 lah ya tapi karena ini hanya 55.500 rupiah saja saya beli saya kasih nilai 8 oke cocok buat dengerin lagu ini improvement yang dibutuhkan paling di build quality dimana kabelnya kerasa banget ringki dan ini bikin was-was banget yang kedua ada UEC HM12 Gaming Earphone ya ini harganya 85.000 rupiah sudah dapat carrying case seperti ini tapi memang paket penjualannya juga nggak dapat kotak lagi carrying case ini dikasih plastik aja udah tapi kalau ngeliat build quality earphonenya ini keren banget jadi si plastiknya glossy membuatnya terlihat seperti metal tipenya half in ear seperti ini oke half in ear dan kalau kamu rasakan di tangan kerasa banget premiumnya mungkin diantara semua earphone yang saya bahas pada video kali ini ini merknya yang paling asing ya UEC tapi kalau ngeliat barangnya kelihatannya bagus kabelnya juga kerasa solid dengan colokan yang tipenya angled atau bersiku seperti ini ya kemudian ada mikrofonnya juga betul kemudian ada dua tombol yang satu tombol buat seperti biasa terima telepon atau play pause dan ini ada tombol untuk volume tipenya slider sih bukan tombol jadi bisa digeser antara 0 sampai 100 dari sini bisa langsung ya jadi kalau kamu mau nge-mute suaranya nggak perlu ambil handphone kamu lalu mute atau play atau pause dari situ entah play dan pause dari sini atau turunin suaranya kamu bisa atur suaranya juga untuk volume-nya dari earphone-nya langsung ya mantep dan kabelnya juga kerasanya nggak mudah kusut ya sementara untuk sound-nya ini bass-nya kurang mendang kerasa banget kalau bass-nya tuh kering dan juga minim banget untuk vokal terasa bergaung jadinya kerasa lagi live di studio gitu kemudian untuk treble ini lumayan ya tapi kerasanya juga biasa aja akusti kan masih oke walaupun terasanya agak kurang virtual sisi-nya bagus kanan-kiri, kanan-kiri masih oke sound staging terasa cukup luas dan separasinya ini termasuk yang enak banget karena mungkin namanya juga earphone untuk gaming jadi memang ini segmented banget buat yang nyari staging luas buat yang nyari virtual sisi bagus ini bagus kemudian juga build quality-nya kerasa premium sekali ini mantep walaupun brand-nya baru saya dengar dan baru saya beli harganya juga udah mulai dekat ke 100 ribu sih mungkin wajar ya jadinya build quality-nya lebih bagus walaupun istimewa dapat sekalian caring case seperti ini mantep untuk penilaiannya saya kasih nilainya hanya 7 karena memang segmented banget buat gaming atau buat yang cari earphone buat gaming oke lah 7,5 lah ya boleh ya untuk musik menurut saya ini gak akan bisa bikin kamu dengerin secara enjoy ya karena ketika dinaikin volume-nya sampai yang terkencang pun malah sakit titlinga terlalu kencang itu powernya terlalu kerasa tapi kontrolnya kurang jadi memang kalau buat gaming oke kamu akan bisa dengerin tembakan-tembakan ledakan-ledakan dengan baik arah-arah suara musuh juga bisa dengar dengan baik tapi buat musik gak akan terlalu nikmat ya improvement yang dibutuhkan mungkin adalah isolasi yang kurang karena ini tipenya half in ear gak salah juga sih kan form factor-nya memang begitu ya tapi buat kamu yang butuh isolasi mungkin bisa dipilih device-device selanjutnya yang akan saya bahas yang ketiga adalah micdodo HP70 colorful edition ya ini warnanya hijau-neon dengan kombinasi warna hitam di kabelnya saya beli karena warnanya mengingatkan saya sama Kamen Rider Zero One kemudian kotak kemasannya juga mewah dan warnanya gonjreng ya kemudian mereknya mungkin cukup terkenal di dunia perkabelan buat teman-teman yang suka fast charging mungkin udah pada punya itu kabel micdodo tipenya ini in-air juga ini in-air monitor build quality-nya terasa premium dengan finishing matte ya sehingga membuatnya terlihat sporty walaupun kadang finishing matte juga membuatnya terasa kurang mewah ya beda sama yang glossy oke kemudian kabelnya juga tipenya kue tiaw seperti ini alias kabel gepeng jadi gak mudah kusut mantap untuk suara nah ini bass-nya nendang banget dan tumannya kerasa asik deep-deep bumi-bumi gitu dan bulat-bulat bass-nya bass-nya kemudian untuk mid vokalnya terasa natural sedikit bergaung dan ini enak banget menurut saya treble-nya asik ini treble-nya asik finishing-nya enak banget dan akustikan jadi kerasa hidup banget untuk virtualisasi masih sama ya dengan earphone lain kanan-kiri-kanan-kiri masih oke sound staging lumayan luas dan separasinya kerasa cukup nah untuk scoring-nya earphone ini asik-asik dan asik jadi punya clarity yang bagus diajak nyetel nyari semua jenis musik enak harganya juga yang paling tinggi sih memang di video kali ini sama dengan yang UEC tadi harganya 85.000 rupiah tapi untuk seharga itu apa yang kamu dapatkan untuk kualitas suaranya menurut saya worth the money banget termasuk build quality-nya yang kerasa cukup premium ya cukup solid gak mewah-mewah banget sih tapi kerasa solidnya cuma kalau UEC tadi terlalu fokus ke gaming nah Mikdodo ini lebih buat musik jadinya buat dengerin musik berbagai genre ini enak label-nya asik kencering bass-nya nendang kemudian vokalnya juga natural ya didengerin tadi mau di Ayunda enak banget soalnya buat saya nilainya adalah 8.5 ini enak banget di telinga soalnya paling improvement yang dibutuhkan mungkin bisa dikasih carrying case ya biar gak gampang kusut kalau dibawa dan lebih enak aja lebih terorganisir dengan baik ya kalau mau dibawa oke kemudian ini juga dapat 3 pasang eartip sambahan jadi untuk harga Rp85.000 ini udah oke banget yang keempat adalah yang paling murah ini dari Joyseus saya udah punya Joyseus itu kemarin punya kabel charging kemudian juga punya mouse-nya itu mouse murah tapi ergonomisnya enak walaupun agak ringan ya nah ini adalah earphone-nya Joyseus B8 harganya Rp40.000 saja dan dalam paket penjualannya kamu sudah dapat carrying case seperti ini carrying case-nya Joyseus ada mereknya Joyseus mantap ya udah dapat carrying case seperti ini dan ini tipenya in-ear juga dengan build quality yang terasa paling murahan juga ya karena sesuai dengan harganya yang paling murah Rp40.000 dan dapat carrying case pula kabelnya ini dilapisi plastik seperti plastik sedotan membuatnya terasa murahan banget walaupun memang tujuannya bagus biar gak gampang putus ya kemudian disini ada modul untuk microphone dan juga tombol multifungsinya ini juga plastiknya kerasa cipo banget sementara untuk soundnya bassnya biasa aja walaupun di judulnya disebutin kalau earphone ini punya hi-fi bass ya di lapak selernya tapi bassnya sekedar ada aja sih menurut saya kemudian vokal juga tersebut natural mirip mic dodo vokalnya buat midnya oke tapi untuk treble ini biasa aja kurang banget nge-stringnya ya jadi agak-agak flat gitu lah pokoknya kemudian untuk akustikan juga kerasanya memble virtualisasinya kanan-kiri-kanan-kiri juga agak adam gak terluka rasa perpindahan kiri-kanannya sound staging sih lumayan sementara sperasi rada kurang kalau dari karakternya seperti ini menurut saya ini bukan earphone atau headset buat musik tapi buat teleponan aja jadinya dan gak bisa berharap banyak juga kan harganya udah murah dapet carrying case-nya pula boleh dibeli buat kamu yang memang butuh earphone atau headset buat teleponan atau dengerin radio aja karena ini harganya murah hanya 40 ribu rupiah nilainya saya kasih nilai 6 deh tapi kalau gak dapet carrying case-nya mungkin 5 aja kayaknya ya improvement yang dibutuhkan kayaknya harga di semua lini ya good quality suara paling ini enak buat telepon aja jadinya oke kita lanjut yang kelima nah ini yang USB Type-C adalah dari KVL saya sering banget beli casing dari KVL karena biasanya tipis finishingnya mat dan melekat dengan baik di smartphone kalau beli smartphone-smartphone yang cukup mahal harganya biasanya saya nyari casingnya KVL itu lebih murah dibandingkan merek lain sekitar 70-80 ribu sampai 100 ribu lah ya dapat casing ultratin tipenya matte walaupun memang gak transparan ya jadi gak keliatan bagusnya si smartphone-nya nah ini adalah KVL original in-ear for Type-C earphone ya harganya 70 ribu rupiah saja tentu saja colokannya atau ujungnya sudah Type-C seperti ini dan kotak kemasannya kardus biasa aja sih dua lapis kemudian di dalamnya ada kotak lagi dan ada carrying case juga carrying case-nya seperti ini lebih kecil dibanding yang lain ada logo KVL-nya disitu dan ternyata di Huawei P30 Pro ini juga tetap terdeteksi sebagai earphone analog ya walaupun pakai USB Type-C gak dideteksi sebagai Huawei digital USB Type-C earphone kemudian juga tipenya half in-ear lagi kondisinya glossy juga seperti WC tadi membuatnya terasa mewah ya walaupun tetap sih terbuat dari plastik kemudian di bagian belakangnya ini ada bagian yang memiliki pola cakram kabelnya berwarna merah nah kabelnya ini kamu bisa pilih warnanya ada beberapa macam dan yang menarik adalah di modul untuk microphone-nya ini ada tiga buah tombol jadi saling pay dan pause untuk preview dan next serta atur volume-nya juga ada ini kayak bluetooth earphone jadinya si tombolnya ada tiga lengkap kemudian untuk masalah kualitas suaranya nah ini punya yang bass-nya nendang lagi ini mirip Mikdodo tadi bass-nya nendang kemudian mantap mendentung nah kalau tadi bumi-bumi ya yang Mikdodo ini punchy-punchy gitu bass-nya dan punya power kerasa lebih nonjok untuk mid vokal terasa natural enak bener ini sampai saya ngantuk dengerin suara Mahudi Ayunda tadi pas dengerin kemudian untuk high atau treble juga ini lagi-lagi saya nemu yang asik treble-nya ngencering-nya enak dan bikin akustikan menjadikan saya hidup juga ya untuk virtualisasi juga sama seperti beberapa earphone lainnya kanan-kiri, kanan-kiri oke kanan-kiri oke kayak judul sinetron jaman dulu ya kemudian sound staging-nya juga lumayan luas dan separasi juga kerasa cukup banget untuk scoring earphone ini asik banget ya sebetulnya walaupun ini harus digunakan di smartphone yang punya port USB Type-C ya smartphone kamu udah port USB Type-C atau belum? kalau belum skip aja tapi untuk teman-teman yang punya smartphone dengan USB Type-C port-nya dan gak punya jack audio ini saya rekomendasikan banget karena harganya hanya 70 ribu rupiah termasuk earphone yang asik asik dan asik lagi clarity-nya bagus diajak berbagai genre musik juga enak karena bass-nya nendang kemudian treble-nya asik dan cering banget vokalnya juga bikin kita ngantuk kalau dengerin lagu-lagu mellow yang kuat di vokal untuk kualitas suara sebetulnya saya menilai ini setara dengan micdodo tapi karena ini punya carrying case dan pakai penjualannya dengan harga yang lebih murah makanya saya kasih nilai 9 walaupun sekali lagi ini segmented buat smartphone yang pakai port USB Type-C improvement-nya yang bisa dilakukan sama seperti USB-C punya karena ini form factor-nya half in-ear jadi isolasi masih agak kurang mungkin kalau tipenya in-ear bisa lebih bagus lagi suaranya atau kamu coba pasangkan karet silikon yang buat earphone-earphone yang tipenya half in-ear seperti ini oh iya kemarin juga sempat saya colokin ke laptop ternyata gak keluar suaranya dari laptop tetap keluar lewat speaker laptop gak masuk ke earphone sini mungkin jadinya ini hanya buat smartphone saja sorry kabelnya eh enggak deh gak gampang kusut saya mau bilang kabelnya kusut tadi tapi enggak tuh gampang banget buat entangled jadi recommended lah ya diantara semua earphone ini kira-kira mana yang jadi favorit kamu silahkan dipilih kalau saya harus merekomendasikan saya akan merekomendasikan semuanya kecuali yang Joyceeus Joyceeus itu buat telepon doang yang Hafid 55 ribu ini suaranya worth the price banget walaupun memang good coatingnya kurang kalau yang Mikdodo recommended banget yang KVL juga recommended tapi harus buat yang USB Type-C sementara yang UEC buat gamer doang ya buat musik kurang jadi kalau buat musik ada tiga yang bisa dipilih dengan satu yang USB Type-C sisanya yang satu buat gaming yang satu buat telepon oke gitu aja mungkin bahasan 5 earphone murah meriah pada video kali ini semuanya di bawah 100 ribu rupiah dan semuanya kamu bisa beli di online shop di Indonesia ya saya akan sertakan linknya di deskripsi video ini silahkan di cek linknya di sana kalau misalkan harganya udah beda mohon maaf ya tapi semua harganya yang saya sebutkan pada video kali ini adalah harga saya belinya kemarin atau saya bayarnya kemarin udah rada lama sih ini belinya Desember kemarin dan baru sempat dibikin videonya sekarang jadi mohon maaf banget kalau misalkan ada perubahan harga ya atau misalkan gara-gara saya bahas jadi naik harganya juga mohon maaf banget tolong dicatat juga ya masalah penilaian suaranya itu subjektif banget kuping saya ini kan kuping kaleng ya gak terlalu bagus sebetulnya buat dengerin earphone saya cuma bisa bilang bassnya begini enak enggak enak enggak kayak V-shape atau apanya saya gak ngerti jadi mohon maaf kalau penilaiannya rada kurang teknis kalau ada kesalahan juga mohon dimaafkan silahkan di komen aja kalau ada yang punya earphone yang dibahas di video kali ini dan kamu ngerasa penilaian saya berbeda boleh di komen baik-baik aja yang ngomongnya ya biar kita enak diskusinya oke mungkin gitu aja untuk video kali ini dari Kota Cimahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati